Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya? Miris? Jarang-jarang nih kita bahas film survival kan? Admin ada satu film survival terbaik dunia Lilisan tahun 2015 Di atas dari kisah nyata seorang pembunuh dan penjelajah Amerika Pada abad ke-19 bernama Hugh Glass Dimana dia ditinggal oleh timnya Dan terpaksa bertahan hidup seorang diri di dalam hutan Yang kala itu masih sangat liar Dengan kondisi tubuh penuh luka cabikan Akibat rekaman seekor beruang Dan hampir saja mati Balas dendam adalah motivasi Glass untuk bisa kembali bangkit Penasarin? Oke hero gue cari posisi nyaman Stop early istri orang selamat menonton Dan ini dia Bangkit dari kematian Berlatar tahun 1820-an di Dakota Selatan Amerika Dimana TikTok tentunya belum ditemukan Sekelompok pemburu kulit hewan yang dipimpin oleh Andrew Henry Menyewa seorang pemandu Hugh Glass namanya Untuk memandu jalan mereka memasuki wilayah pedalaman Yang kala itu masih terisolir Saat Glass dan anaknya Hawk berburu Tiba-tiba perkeman mereka diserang oleh sekelompok suku Arikara Mereka mengacak-acak kem Dan membunuh siapa saja yang mereka lihat Entah apa motif mereka melakukan itu Tapi nanti kita akan cari tahu Orang-orang yang berhasil selamat segera kabur Mengikuti arus sungai Atas saran Glass Mereka terpaksa membuang kapal Dan melanjutkan dengan berjalan kaki ke Port Kiowa Karena ditakutkan suku Arikara yang memang mengenal baik sungai tersebut Pastinya akan mencegat mereka di muara Karena jarak tempuh yang cukup jauh Mereka berinisiatif untuk sementara Menyembunyikan sebagian kulit-kulit yang sempat mereka selamatkan Di bawah sebuah batu besar Terjadi sedikit ketegangan Dimana salah satu anggota tim bernama John Ini orangnya Terus mengoceh karena tak terima dengan situasi yang terjadi Dia juga meluapkan kekesalannya dengan berkata kasar dan rasis Kepada almarhumah istri Glass Yang asli suku Pauni pedalaman Kesokan pagi Perjalanan dilanjutkan Membelas sunyinya hutan Menapakan kaki yang lelah hingga satu minggu lamanya Di pagi selanjutnya Saat semua masih terlelap Glass memutuskan untuk berjaga Namun tak diduga Glass diserang oleh seekor induk beruang grizzly Dan hampir mati Sekujur tubuhnya tercabik-cabik Yang mana Glass sama sekali lumpuh total Bahkan untuk berbicara saja Dia tak mampu Medan yang terjal tentu membawa Glass Akan menjadi beban Belum lagi mereka mengkhawatirkan Suku Arikara Yang kemungkinan masih mengejar mereka John yang pernah mendapatkan pengalaman buruk Dengan suku itu Berinisiatif Untuk membunuh Glass Karena menurut John Hal itu dapat mengakhiri penderitaan Melihat tidak adanya harapan selamat Henry pun setuju Namun dia tak tega untuk melakukannya Diputuskanlah Henry akan memberikan imbalan Bagi siapapun yang mau tinggal Menemani dan merawat Glass Hingga dia mati Hawk anaknya dan Jim Dengan sukarela bersedia John yang sedari awal Tidak suka dengan Glass Terpaksa bersedia Karena dia tak ingin pulang Dengan tangan kosong Demi mengganti imbalan kulit buruan Yang mereka tinggalkan Henry pun mengingatkan John Untuk menguburkan jasad Glass Dengan layak Jika nanti dia benar-benar meninggal Disinilah mereka sekarang Saat Jim dan Hawk mencari bahan makanan John yang sangat takut dengan suku Arikara Berniat untuk mencekik Glass Agar dirinya bisa segera pergi Namun usahanya terperogok Hawk Yang mana John Langsung menikamnya tepat Di depan mata kepala Glass Tersulut dendam yang menggebu-gebu Namun apadaya Glass hanya mampu menggumam geram Sekembalinya Jim John mengajak Jim untuk segera berkemas Dengan alibi bahwa Sekelompok suku Arikara Sudah berada di pinggir sungai John pun menyeret paksa Glass Ke liang lahat Lalu segera kabur dari sana Sementara Jim dengan panik dan bimbang Meminta maaf kepada Glass Karena harus meninggalkannya Di perjalanan Akhirnya busuknya John ketahuan Jim pun langsung menodongkan senapannya Ke arah John Namun karena skripnya begitu Jim pun harus mengalah Entah berapa lama dia disana Glass memaksa tubuhnya Untuk bergerak Mengabaikan rasa sakit Hal pertama dia lakukan adalah Menghampiri jasad anaknya Yang sudah pucat membiru Kesedihannya berubah menjadi dendam Yang membara menjadi tekat Untuk segera membalaskan dendam Dengan merangkak menahan rasa sakit Dari jahitan yang belum kering Sedikit demi sedikit Glass menjauh dari sana Memakan bangkai hewan Mencari sumber air Dan mengobati luka-lukanya Adalah hal yang dia lakukan Untuk bisa bertahan hidup Di tengah keterbatasan Dan cuaca yang ekstrim Tiba-tiba muncullah rombongan Suku Arikara Ternyata mereka sedang mencari Anak gadis kepala suku mereka Yang dicuri oleh pemburu Francis Karena sama-sama berkulit putih Suku ini mengira Bahwa kelompok Glass Adalah bagian dari pemburu Francis Demi keselamatan Glass terpaksa menghanjutkan diri Kedalam arus sungai Yang deras nan dingin Agar bisa selamat Dari anak panah mereka Di tempat lain John dan Jim telah sampai di kota Dan langsung menghadap Henry Untuk mengambil upah John mengeluarkan semua jurus bullshit Dengan mengatakan bahwa Glass telah wafat Dan Hawk menghilang Yang kemungkinan diculik Oleh suku Arikara Jim yang telah di ancam oleh John Hanya diam tanpa berani berkata Di perjalanan Glass bertemu dengan pengungsi Dari suku Pauni Yang sedang menikmati Daging bisun mentah Glass mendekat Dan memohon agar Diberikan sedikit Dari daging tersebut Melihat luka yang begitu banyak Si pria Pauni ini Menanyakan apa yang terjadi Glass menceritakan semuanya Dia juga bertekad Untuk membalaskan dendam Atas kematian anaknya Si pria Pauni ini berkata Jika balas dendam Itu hanya ada di tangan Tuhan Merasa senasib Si pria Pauni ini Menawarkan tumpangan Dengan tulus Pria Pauni Merawat luka Glass Yang mulai membusuk Menghangatkan tubuhnya Di tengah terjangan badai salju Setelah badai berlalu Glass siuman Dengan luka yang sudah membaik Dia pun keluar Untuk melanjutkan perjalanan Tak diduga Si pria telah tewas Digantung oleh Sekelompok pemburu Fransis Dan mereka membuat Perkemahan yang tak jauh Dari sana Perlahan-lahan Glass mengendap-ngendap Untuk mengambil kembali kuda Yang mereka begal Dari pria Pauni Dan secara kebetulan Tidak jauh dari kelompok itu Anak gadis suku Arikara Yang mereka curi Tengah asik digenjot Memanfaatkan situasi Glass mengambil pistol Lalu menodong si pria Memerintahkan si gadis Untuk mengambil pisaunya Kemudian menyerahkannya Kepada si gadis Dengan segera Glass memacu tunggangannya Menghindari kejaran Pemburu Fransis Hingga Glass dan kudanya Terjun bebas Kedalam jurang Film belum tamat Glass ternyata Masih hidup Tanpa mengalami Patah tulang Cuaca kembali Memburu Glass membelah Perut mayat kuda Mengeluarkan isinya Lalu kemudian Menghangatkan diri Di dalamnya Di tempat lain Entah bagaimana Salah satu pemburu Fransis Berjalan hingga Sampai di Port Kiowa Di sana dia Mengeluarkan semua Benda yang ada Di dalam saku mantel Untuk ditukarkan Dengan makanan Jim yang mengenali Kaleng minuman Yang dibawa si pria Mengira bahwa Benda itu Dijatuhkan oleh Hawke Dengan dipimpin Henry Mereka melakukan pencarian Sementara John Yang menyadari bahwa Glass masih hidup Segera membobol Berangkas milik Henry Lalu melarikan diri Setelah menempuh Puluhan kilometer Akhirnya mereka Menemukan Glass Dalam keadaan Kelelahan Dengan amarah Henry memerintahkan Anak buahnya Untuk memenjarakan Jim Akan tetapi Glass mengatakan Bahwa Jim Dibohongi oleh John Dia hanya mengikuti Perintah Dan saat John membunuh Hawke Jim sedang Tidak di sana Dengan fisik Yang masih belum pulih Berangkatlah Glass Dan Henry Untuk memburu John Mengandalkan Keahliannya Glass melacak Jejak John Yang masih Belum terlalu jauh Setelah keduanya Memutuskan untuk Berpisah Menyusuri dua Jalan berbeda John berhasil Menodong Henry Dan terjadilah Baku tembak Suara senapan itu Terdengar oleh Glass Saat tiba di sana Henry sudah dalam Keadaan tak bernyawa Dengan ubun-ubun Yang sudah dikuliti Glass Melanjutkan perjalanan Membawa serta Mayat Henry Dari kejauhan John sedari tadi Sudah membidik Glass Saat dihampiri Ternyata mayat itu Adalah mayat Henry Loh 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 Lantas Dimana Glass berada Dengan siasatnya Glass mampu Melukai John Dengan kondisi Sama-sama terluka Glass terus mengejar John Hingga berakhir Di pinggir sungai Terjadilah pertarungan Berdarah dan brutal Yang jika ditampilkan Akan sangat Dolar kuning Saat detik-detik terakhir Glass teringat akan Pesan dari Pria Pauni Bahwa balas dendam Ada di tangan Tuhan Dia pun menghanyutkan John Lalu disambut oleh Suku Arikara Diseberang Untuk kemudian Dikuliti kepalanya Dan digorok Lalu rombongan Suku Arikara itu Melewati Glass Dengan damai Karena sebelumnya Glass pernah berjasa Menolong anak Gadis kepala Suku Film ditutup Dengan Glass Melihat ruh Sang istri Yang tersenyum Kepadanya Dengan terbalaskan Film pun Tamat Walau temanya simpel Namun mampu Dibungkus dengan Sangat apik Berkat pemilihan Lokasi dan aktor Berhasil membuat Kita seakan Merasakan sensasi Dan emosi Dari sosok Glass ini Wajar EMDB Mencantumkan Angka 8 dari 10 Dan masuk Dalam 10 besar Kategori Film survival Terbaik Di dunia Di dunia lho Kalau menurut kalian Tuliskan di kolom komentar Sekian dulu Alur cerita kali ini Seperti biasa Makin gabut Makin sakti Mamam tu Sampai jumpa di kolom komentar